ya ini hukum bisnis ini mengenal hukum secara umum ya ditunjang pengetahuan ekonomi disini ada badan usaha dalam kegiatan bisnis ada legalitas perusahaan ya kemarin kita udah bahas ya legalitas perusahaan, lembaga pembiayaan bentuk-bentuk kerjasama perlindungan konsumen paki spek pajak disput resolution ya penyelesaian masalah dalam sengketa bisnis kemudian ada kepailitan dan penundaan kewajiban utang PKPU kemudian nah ini hukum dan masyarakat ya manusia tidak bisa hidup sendiri harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama nah ini hakikat manusia ya gak bisa hidup sendiri nah diperlukan aturan ya norma untuk mengatur tujuan tersebut norma ini suatu pedoman jadi dalam hukum itu merupakan pedoman ya atau peraturan hidup untuk menentukan manusia itu bertingkah laku seperti apa ya baik dan buruk mana yang benar mana yang boleh dan tidak merugikan orang lain apalagi dalam hukum bisnis ini rentan kerugian ya kemudian dalam kaida sosial ada aspek kehidupan pribadi dan antar pribadi kehidupan pribadi itu seperti agama dan perilaku ya kesusilaan kemudian juga aspek kehidupan antar pribadi ada sopan santun ya antar orang dan hukum nah yang diatur dalam aturan hukum negara nah ini kaedah-kaedah dan kesusilaan ada kesopanan kaedah hukum ya kalau kaedah kepercayaan dan kesusilaan ini menyempurnakan manusia jangan sampai jahat sopan santun dan hukum ini perbuatan konkret jangan sampai ada korban isinya itu ditunjukkan kepada batin kalau yang ini kepada lahir kaedah kepercayaan itu dari Tuhan kesusilaan dari diri sendiri sopan santun dan hukum itu dari kekuasaan luar yang memaksa kita harus patuh ya ini juga ya kalau kepercayaan agama itu dari Tuhan ya kesusilaan sanksinya dari diri sendiri ada sanksi ya untuk perilaku yang buruk itu ya kita malu sendiri sopan santun ini masyarakat tidak apa namanya tidak dikucilkan ya kalau hukum ini sanksinya jelas resmi di penjara atau dia didenda kalau kepercayaan ada kewajiban kewajiban juga kesusilaan sampai sopan santun kewajiban kalau dalam hukum ini ada hak dan kewajiban nah jadi norma kita ada agama kesusilaan sopan santun dan hukum ya dengan perbedaan pokoknya disini tujuan isi, asal-usul, sanksi, dan daya kerja nah hukum itu merupakan pengetahuan kaedah, nilai, keputusan penguasa atau negara ya kebiasaan, tugas, dan disiplin nah ini hukum menurut Surjono Sukamto tujuannya menciptakan masyarakat yang tertib menciptakan ketertiban keseimbangan, dan harapan manusia nah ada fungsinya juga nih apa yang hendak dicapai untuk tertib, untuk adil, untuk jelas ya ada kepastian, kejelasan dengan adanya hukum bisa tertib adil dan kepastian, kejelasan nah fungsinya ini sebagai alat untuk mencapai tujuan jadi kita kalau ada hukum kita jelas buat perjanjian, tujuannya untuk sama-sama mendapat keuntungan jangan sampai ada yang ingkar janji jangan sampai ada yang gak bayar hutang kan gitu saranannya ini mengubah perilaku masyarakat dan pembaharuan masyarakat kemudian unsur hukum ini ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam begaul peraturannya bersifat mengikat dan memaksa peraturan itu diadakan oleh badan hukum resmi pemerintah yang buat pelanggaran terhadap peraturan dikenakan sanksi nah ini hukum hukum itu ini kalau mau ditanya apa itu hukum peraturan tingkah laku bersifat mengikat dan memaksa diadakan oleh pemerintah yang resmi kalau melanggar kena sanksi sumber hukum itu bisa dari undang-undang dari putusan hakim nah dari kebiasaan ada yang berupa perjanjian nah perjanjian perjanjian ini misalnya ada dua orang atau lebih buat perjanjian sepakat membuat usaha ya atau perjanjian internasional kita mau pakai nama Mekdi ya perusahaan internasional untuk ada di Lampung ini perjanjian internasional biasanya kalau antar negara dengan negara dia harus persetujuan DPR dari presiden ada juga pendapat ahli ahli-ahli ekonomi ahli bisnis ahli hukum ya itu juga menjadi sumber untuk bisa diikuti fungsi hukum ada yang material dan formil nah kalau material ini hukum yang terdiri dari aturan yang memberi hak dan kewajiban kalau formil ini bagaimana menegakkannya ya jadi kalau material ini barang siapa yang melanggar nah itu isi material formil ini bagaimana negakinya bawa ke polisi bawa ke pengadilan nah ini formil ini ya aturan menegakkan menghakimi sama aturan tata cara hak dan kewajiban siapa yang boleh siapa yang tidak nah klasifikasi hukum ada hukum nasional ada hukum internasional kalau nasional kayak hukum Indonesia ya internasional hukum-hukum luar ada yang hukum umum ada yang hukum khusus kalau yang umum ini kayak KUH perdata kitab undang-undang hukum perdata kalau hukum khusus itu kayak hukum perbankan hukum kepailitan hukum perjanjian kemudian apa namanya hukum-hukum bisnis lainnya asuransi pembiayaan itu hukum khusus nah khusus dan umum ini ada yang publik ada yang peripat peripat itu seperti hukum perdata hukum dagang yang seperti kita pelajar ini sebenarnya hukum bisnis masuk dalam hukum peripat hukum perdata nah kalau hukum publik ini seperti kejahatan hukum bisnis ini kalau dilakukan dengan kejahatan juga dimasuknya pidana masuk dalam hukum negara hukum publik nah hukum peripat ini mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain dengan menitik beratkan kepada kepentingan orang ini hukum perdata ya peripat ini kemarin ingat gak udah saya kasih tugas apa bedanya hukum perdata dengan hukum pidana halo ingat gak ingat gak ingat pak ingat ya nah ini hukum publik hukum yang mengatur ini hukum pidana sama di hukum publik ini mengatur alat-alat pelengkap negara negara dengan orang hukum publik ini jadi yang menghukum pasti negara nah hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang kejahatan ya hukum pidana ini ya masuknya seperti pencurian pemerasan penipuan jadi dalam bisnis kalau ada menipu jual barang gelap barang-barang yang ilegal narkoba itu masuknya pidana nah hukum internasional ini juga masuk dalam hukum bisnis ya kalau dia ada perdagangan internasional dia mengatur hubungannya dengan warga negara dengan negara ya karena memang banyak sekali perdagangan bisnis itu dari luar negeri juga nah jadi hukum bisnis itu dikatakan kaida hukum yang mengatur dan menyelesaikan masalah yang timbul antar manusia khususnya bidang perdagangan dan juga serangkaian aturan yang secara langsung dan tidak langsung menjalankan roda ekonomi nah ini ya hukum bisnis nah hukum sebagai alat pengawas ya jadi dengan adanya hukum secara tegas ada mana yang boleh dan tidak boleh itu diawasi nah tertulis rasa aman bagi pelaku bisnis kalau ada hukum ya mana yang boleh mana yang tidak karena kalau yang melanggar pasti kena sanksi bisnis tidak lepas dari hukum ya karena hukum saja belum cukup untuk mengatur bisnis dalam hal ini didukung juga dengan etika nah bahkan pada tarif normatif etika mendahului hukum mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan nah jadi hukum yang sudah dibuat perjanjian semua ya itu harus ditaati misalnya kalian mau beli motor kalian apa namanya daftar fidusia tanda tangan kalau gak bisa melunasi ya mau tidak mau disita itu hukum yang harus disepakati kalian sudah sepakat kalau gak bisa bayar disita uang DP gak kembali nah itu itu perjanjian dalam hukum ya gak bisa di apa namanya hindari nah ini pemahaman hukum ini bagi seorang pengusaha ya yang pertama keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan dengan usaha atau kegiatan bisnis ada hak dan kewajiban yang timbul oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan kemudian terdapat sanksi apabila melanggar kemudian ada manfaat ya sebagai pertimbangan pengusaha jadi pengusaha itu harus punya pemahaman hukum ya semua mau buat usaha harus ada izin ya perusahaan harus didaktar PT-nya harus jelas kemudian kalau ada mau kerjasama dengan orang lain harus buat perjanjian depan notaris ya jadi memang hukum ini harus dipatuhi kalau salah satu ada yang melanggar kena ya pengusaha juga misalnya perusahaan itu tidak bayar pajak atau perusahaan itu gak banyak utang ya atau perusahaan itu perusahaannya gak didaftarin di pemerintah ilegal atau perusahaan itu udah buat perjanjian kerjasama dia gak menunaikan kerjasamanya dia malah ngilang nah ini semua bisa kena ya jadi semua usaha perusahaan apapun bisnisnya harus ada hukumnya ada aturannya gak boleh dia apa namanya gak menggunakan aturan hukum nah harapan dunia bisnis itu menciptakan kepastian dan stabilitas mendukung efisiensi dan produktivitas responsif velocity mengandung daya predibilitas menyelesaikan sengketa nah jadi dia hukum itu dalam bisnis harus ada kepastian ya kejelasan kita punya bisnis punya usaha harus jelas mendukung produktif kita untuk kita dapat keuntungan terus responsif dia mampu untuk apa namanya merespon segala kemungkinan ya jadi velocity dia harus ada kepastian ada kekuatan ya kemudian mengandung daya predibilitas dia memiliki kemungkinan kemungkinan dan yang pasti dia menyelesaikan masalah nah ini nah ini juga ada teori lain Max Weber menyatakan hukum dikatakan menunjang ekonomi pasar kalau subtansi hukum sesuai yang diinginkan dalam ekonomi pasar mampu mendatangkan efesiensi yang adil jadi memang kalau hukum itu sesuai dia akan adil nah ini juga ada konsepnya si nihat hukum mempunyai pengaruh pada ekonomi redditabilitas kemampuan prosedural tujuan menyeimbangkan ya definisi dan kejernihan tentang status nah ini ya nihat kemudian foreign assistant juga menyebut dalam kongres Amerika tahun 1966 ada aturan untuk membantu pengembangan negara-negara Asia Afrika dengan memperbarui dan memperkuat sistem hukum yang dianggap mendorong terjadinya pembangunan ekonomi ada politik hukum bisnis ya dalam pasal 33 UUD 45 nah jadi kalau dalam UUD 45 hukum bisnis itu ada di pasal 33 semua ekonomi yang dibuat untuk usaha itu harus berasaskan kekeluargaan jadi gotong royong dalam arti dalam sistem Indonesia ini ekonomi kita itu gotong royong gak ada yang namanya pembantu gak ada yang namanya atasan semua kerja sama-sama ya atasan yang mikirin buruh yang kerja itu semua untuk dapat keuntungan sama-sama cabang-cabang produksi dikuasai negara dan untuk apa namanya kesejahteraan rakyat bumi air alam tergandung di dalamnya dikuasai negara juga untuk kemakmuran rakyat kemudian ekonomi nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan keadilan keberlanjutan wawasan lingkungan mandiri serta keseimbangan dan kesatuan ekonomi nah ini semua politik hukum dalam bisnis semua ekonomi yang ada di Indonesia pusatnya adalah pasal 33 UD45 kemudian juga ada rancangan jangka panjang ya sampai tahun 2025 harapannya kita itu pertumbuhan ekonomi meningkat ya ekonomi regulasi regulasi itu menyelesaikan masalah ekonomi ada kepastian investasi lontasan korupsi kolusi dan nepotisme tertib penyelenggaran negara dan memiliki daya saing global nah ini ya politik hukum yang terkait dengan ekonomi sampai tahun 2025 nah ini ada beberapa undang-undang dalam hukum bisnis ya bisa dilihat sendiri ya nanti ada kooperasi ada usaha perasuransian PT perbankan BI yayasan BUMN nah ini banyak ya undang-undang ini nanti bisa dibaca sendiri undang-undang apa saja nah jadi memang aturan itu harus dikomunikasikan kepada subjek yang diatur kalau mau buat aturan kita harus paham dulu subjek itu harus mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan dalam arti orang yang dikasih tahu harus yang sudah paham aturan itu harus yang sudah dewasa jadi yang mau punya usaha punya punya kerjasama itu harus sudah di atas 20 tahun 21 tahun dia harus sudah dewasa subjek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan nah ini ada landasan hukum bisnis juga ya aturan-aturan juga nih ya ini aturan-aturan ini nanti silakan dibaca ya nanti materinya juga saya berikan kepada kawan-kawan karena memang khusus untuk materi hari ini ini adalah materi untuk uas sebenarnya jadi kalau mau tahu soal uas ini di materi ini ya pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan bisnis nah ini ya menegakkan perciptanya pembangunan ekonomi kemudian bagaimana cara menerapkan hukum itu mematuhi hukum bisnis hukum rambu-rambunya fungsinya adalah mengontrol sebagai alat perubahan sosial perlunya pemahaman agar terlindung dari praktek bisnis sadar hukum memperhatikan media ikut aturan undang-undang ada peraturan pemerintah semua diikuti ya peraturan-peraturan tadi mengetahui beberapa undang-undang yang berhubungan dengan hukum bisnis jadi harus harus ini kita up to date ya dengan undang-undang kalau ada masalah kita ke pengacara ya lembaga bantuan hukum tidak boleh melanggar hukum ya ada sanksi mengetahui syarat-syarat apa saja yang harus dilakukan dalam membuat usaha hati-hati dalam buat perjanjian nanti kita kena tipu ya terus kita harus masuk dalam asosiasi usaha dagang ada kumpulan ya biar aman banyak sekali kasus-kasus yang bisa dipelajari nah itu kawan-kawan terkait dengan